Intro Bupati Pesawaran Dedy Ramadona pastikan 15 kelompok tani Register 21 akan terima SK Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup Hal ini disampaikannya saat menerima kedatangan 15 kelompok tani dari 3 desa yaitu Desa Sumberjaya Kecamatan Wairatai Desa Sinar Harapan dan Desa Bayas Kecamatan Wai Hilau di Aula Gedung Serbaguna GSG Komplek Perkantoran Pemda Pesawaran pada hari Rabu 12 Februari 2020 Lebih lanjut Dedy menjelaskan dari 18 kelompok tani Register 21 sudah ada 3 kelompok tani yang mempunyai SK dari Kementerian Lingkungan Hidup Untuk itu sebagai kepala daerah dirinya meminta kepada kelompok tani yang telah memiliki SK kemitraan dapat menjaga dan memanfaatkan hutan dengan sebaik-baiknya Sementara itu usai mendampingi pertemuan 15 kelompok tani Register 21 Sekretaris Lembaga Penjaga dan Pemanfaatan Hutan Indonesia LPPHI Dedy Rohman menjelaskan selain menambah semangat di bawah perhatian Bupati Pesawaran bisa menjadi contoh kabupaten lain menyelesaikan masalah para penggarap hutan Register yang akan diajukan bulan Maret sebelumnya sudah sebelumnya sudah ada sekitar 3 sudah terbit 100 B SK Kementerian Lingkungan Hidup terkait status kemitraan dengan para penggarap kawasan yang selama ini mereka tidak ada status dan tidak ada hak dan kewajiban di dalam mengelola kawasan sekarang ada dan itu status itu istilahnya diberikan legalitasnya legalitasnya ya kalau mungkin kalau kita dibiaratkan itu penerbitan BPN seperti HGU kalau dulu kan program ini Mame bukan ini dulu apa? HKM dulu HKM sekarang PS, Perhutanan Sosial 35 tahun 35 tahun perpanjang otomatis tapi kalau memang masih orang yang sama dan memang masih terpakai sebagai kawasan diharapan mereka cepat berkas, perlengkapan berkasnya sehingga kementerian itu tidak lagi bulat balik berkasnya sekali masuk langsung jadi seperti kita sudah ada contoh bias kemarin register 21 ada 3 kelompok, salah satu saya ingat namanya Cirompang itu dia 12 hari setelah kita mengajukan kepada kementerian kehutanan, 12 hari SK nya terbit oleh BUMENTRI tadi yang pasti penekanannya tadi hak dan kewajiban kita sama-sama jalankan saya pun bisa mengintervensi apabila mereka memiliki surat legalitas yang jelas contohnya itu terkait tentang penjagaan hutan yang kami dari lembaga pemerhati dan kemanfaatan hutan Indonesia itu ada 15 kelompok tani dari desa Superjaya di register 21 karena kita mau mempercepat program pemerintah pusat dalam hal ini perhutanan sosial karena dari 300 ribu area yang sudah diplot dalam peta FIAPS Kementerian Kehutanan itu baru 120 ribuan seluruh lampu ini dukungan Pak Bupati seperti ini ini kita menampak semangat di bawah dari kita untuk program ini bisa cepat realisas tentu persyaratan administratif syarat-syarat itu cepat dilengkapi kedua mungkin nanti ada beberapa usulan basis produksi hutan ya karena di Kementerian itu ada beberapa komoditi yang gak boleh ditanam kelahir kelestarian hutan Bupati dalam hal ini sebagai pemegang wilayah itu sangat concern ya terhadap program pemerintah pusat ini ini mungkin bisa jadi contoh untuk kabupaten lainnya bahwa Bupati menaruh perhatian besar terhadap program perhutanan sosial ini dari pesawaran Kiki Darman Sah melaporkan Terima kasih telah menonton!